Halo guys welcome to my channel ringbubble okay guys um semoga teman-teman stay at home and keep healthy ya guys by the way guys teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa loncengnya di bu di klik ya guys ya loncengnya di klik dan notifikasinya on jadi kalau jika saya upload video kalian bakal tahu jadi bakal lebih cepat mendapatkan info terbaru dari saya Oke thank you so much jadi jangan lupa guys ya kalau misalnya iklannya muncul jangan di skip ya guys ya thank you so much Oke guys jadi hari ini kita mau membicarakan tentang video apa guys jadi kemarin-kemarin aku sempat membaca banyak pertanyaan dari subscribernya tentang gimana cara mendapatkan ini Kak guys apa tuh kes ini gimana ya jadi quest ini caranya gampang banget kalian hanya membeli candle di dekorasi jadi banyak ada yang belum tahu gimana cara membeli dekorasi ya guys ya Oke jadi sekarang bakal kita membicarakan caranya untuk player baru Oke jadi kalian klik aja bagian sini guys Oke udah kliknya guys disini ada mallnya mall ini bisa membeli barang-barang yang kita perlukan sehari-hari seperti tas kartu penyenewa surat ini cuman untuk NPC yang belum ada hati ya guys ya dan disini dan material pack building pack ada susu spesial susu Oke ada lagi ah scale powder untuk menumbuhkan tumbuhan yang kita tanam kecuali tri itu ya pohon ok dan ini ya ada bomnya ada super splinker Oke ada demon sky crow itu lebih besar scale-nya ada transport scroll yang lebih banyak dan dalam question disini juga bisa membeli koin jika kalian mau Oke diamond Oke jadi yang daily gift ini kalian hanya memininya guys ya kalian hanya menonton iklan yang ini guys kalian bakal mendapatkan material pack ini bisa digunakan setiap hari Oke sekarang kita kembali ke dekorasi jadi kita bakal mencari dekorasi ini ya oh lilin tadi ya yang warna kuning tadi Oke jadi gimana cara mendapatkannya guys jadi ini guys dengan harga 200 100 Oke kita membelinya jadi kalian bisa membeli lampu yang diperlukan supaya manor tidak kelihatan gelap disini aja guys disini ya tempat-tempat yang bisa membeli ah dekorasi Oke kalian tahu enggak kalau dekorasi itu tidak hanya sekedar dekorasi maksudnya apa sih maksudnya gini guys jadi bakal aku tunjukin jadi dekorasi ini tidak hanya mempercantikan manor kita guys tapi dia ada gunanya guys gunanya kalau kalian beli kalian taruh di manor bisa menaikin prosperity kita seperti ini yang 8100 bakal menaiki 405 prosperity Oke sedangkan yang ini yang harganya diamond ini lebih tinggi lagi Oke jadi ini bisa kita mendapatkan prosperity sebesar 800 Wow jadi dengan cara ini lebih cepat naik level up tapi saya sarankan kalian seimbangkan aja guys ya seimbangkan dengan workshop kalian karena karena level up semakin tinggi itu workshop odaran barang-barang yang diperlukan dulu semakin susah jadi bater misalnya maksudnya masih banyak belum terbuka sebagusnya kalian jangan upgrade apa level up dulu karena tidak tidak seimbang guys nanti odoranya kalian nggak ada jadi malah susah gitu guys Oke guys jadi kalian bisa membeli barang-barang esterial Oke interial juga ya Jadi kalian bisa membeli kalau misalnya udah seimbang kalian mau naikin levelnya tinggal caranya membeli dekorasi sebanyak mungkin taruh di manor itu bisa langsung itu bisa langsung itu bisa langsung aja oke jadi ini caranya bisa mengganti floor juga guys mengganti lantai rumah itu membeli skin tidak sehanya membeli skin as rumah aja guys bisa juga ini guys ya banyak bisa dilihat Oke seperti ini bisa ditaruh di manor Oke jadi sekarang aku bakal membeli salah satu floor disini Oke aku ke bakal membeli yang ini aja guys Oke yang 4000 ini ya guys ya Oke kita membeli Nah aku bakal mema kita bakal melihat gimana cara untuk memasangnya Oke jadi kalian klikkan sini udah ketemu guys di skin bawah ini ya barangnya guysnya ini guys Oke tapi jangan digunakan disini karena itu untuk rumah jadi sekarang kita harus masuk ke dalam rumah guys hahaha Oke jadi yang belum subscribe ingat ya subscribe dulu ya guys ya dan loncengnya dibunyikan Oke dan jangan lupa like ya like nya ya like videonya kalau jika tutorialnya membantu Oke jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam dan kita bakal mengganti floor kita ya lantai kita kita mau mengganti yang tadi kita beli Oke jadi by the way ini Oke jadi klik aja bagian pen ini terus bakal muncul seperti ini Oke jadi kalian pilih skin Oke nah ini tinggal use Oke udah berubah jadi gampang banget guys kalau kalian mau ganti rumah kalian misalnya kalian dapat coin event hakoin yang dapat dari floor itu kalian bingung gimana cara mengganti caranya begini guys tinggal klik pen itu skin trusius Oke jadi gampang banget untuk teman-teman yang masih baru bermain ya guys ya ini tutorialnya jadi semoga tutorialnya membantu teman-teman yang baru bermain dan jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman yang lainnya dan terima kasih sudah menontonnya dan see you on next video bye bye bye